Intro Salam sejahtera Selamat datang ke channel ini Untuk mengetahui berita sensasi Tentang artis terkini Jangan lupa untuk tekan like, komen dan share video ini Halo semua Salam sejahtera Info sensasi kali ini Hakim nasihat lapas talak ini 5 sebab parikamil tamahu cerai Diana Daniel Situasi rumah tangga pasangan selebriti Farid Kamil dan Diana Daniel menjadi perhatian ramai Menurut si prosedur yang dijalankan Farid yang hadir bersama Bapak Datu Dr. Zahari Cekdan Dan ibunya Datin Syaripa Barda Syed Abdillah enggan melapaskan talak terhadap Diana Walaupun jawatan kuasa pendamai JKP menunjukkan bahawa rumah tangga pelakon itu gagal untuk didamaikan Hakim Syari Syukran Yusuf ketika membacakan keputusan JKP berkata Diana Daniel selaku pelentik menyatakan mahu meneruskan perpisahan kerana tiada persepahaman Malah pelakon Imajinur itu kecewa dengan tuduhan yang menyatakan beliau mempunyai hubungan sulit dengan lelaki lain Manakala bagi dapatan bagi Farid pula memberitahu bahawa beliau sebagai defendant tidak bersetuju untuk bercerai kerana masih menyayangi keluarga Farid dikatakan mengakui kesalahannya Malah beliau juga berjanji untuk memberikan komitmen penuh kepada istri dan anak-anaknya Dalam masa yang sama, pelakon Anwar The Untold Story itu ingin memperbaiki diri Menurusi dapatan-dapatan itu, makamah mendapati mereka gagal untuk mencapai satu keamanan Peguam Syari'i Datu Ekberdin Abdul Qadir yang mewakili Diana Daniel mencadangkan Langkah seterusnya dibuat yaitu proses hakam Hakam ialah proses di mana pihak-pihak yang bertikai melantik wakil bagi menyelesaikan pertikaian yang timbul Berlandaskan hukum syarak Cadangan berkenaan dibantah oleh Peguam Syari'i Fakrul Azman Abu Hassan Mewakili Farid Gamil kerana berpendapat bahawa makamah perlu mengambil kira Sama ada yang berlakunya syikak dalam pertikaian tersebut Ekberdin menerangkan anak guamnya tidak dapat hidup bersama lagi Maka ia bukti berlakunya syikak Selepas hakim membaca laporan JKP, makamah bersetuju dengan hujaan pihak lentif berlaku syikak Hakim menasihati defendant Farid supaya melapaskan talak jika bersedia Farid bagaimanapun menerangkan beliau tidak setuju untuk melapaskan talak Makamah kemudian memerintahkan proses seterusnya dicalankan dengan lantikan hakam keluarga Dan menetapkan 15 Jun ini sebutan kes dan lantikan hakam Makamah juga menetapkan tarikh sama untuk sebutan semula kes Bagi permohonan nusius oleh Farid terhadap Diana Daniel Dan menetapkan 15 Jun ini sebutan kes dan lantikan hakam Farid dan Diana Daniel berkawin pada 3 November 2012 Dan dikurniakan sepasang cahaya mata yaitu Muhammad dan juga Nur Aurora Sekian info, terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!